Sebuah video yang menunjukkan kemasan tutup botol air mineral yang berbeda dari biasanya, kini tengah viral di media sosial, video ini pun menuai banyak komentar dan kekhawatiran dari netizen. Video berdurasi sekitar 1 menit 40 detik ini mulai beredar satu hari belakangan di grup-grup percakapan hingga sejumlah media sosial. Dalam video seperti yang Anda saksikan berikut ini terlihat sejumlah orang mencoba untuk membuka kemasan botol air mineral kemasan 330 ml. Nah apa yang aneh atau mungkin yang berbeda beberapa botol tidak harus atau tidak perlu dibuka dengan cara yang biasa namun hanya dengan mencukil bagian atas tutup botolnya. Memang tidak semua botol air mineral ini bisa dibuka ya dengan cara dicungkil. Nah kemasan botol air mineral 330 ml ini seperti memiliki dua model atau seolah-olah seakan-akan punya dua model ada yang bisa dicungkil di bagian atasnya namun ada juga yang tidak. Nah belum diketahui apakah ini memang kemasan baru yang dikeluarkan oleh pihak air mineral tersebut atau mungkin memang ada kesalahan di dalam proses produksinya. Viralnya video tutup botol air mineral kemasan 330 ml ini mulai ramai ditanggapi netizen dan menjadi perbincangan. Di masyarakat, publik dan netizen pun mulai mempertanyakan isi dari video. Netizen berusaha mencari tahu tentang keaslian produk air mineral kemasan 330 ml yang ada di dalam video yang tengah viral. Dengan menghubungi pihak produsen air mineral tersebut melalui akun twitternya, pihak produsen air mineral Aqua mengklarifikasi dan mencoba untuk memberikan jawaban untuk semua pertanyaan yang masuk. Mereka kemudian mengimbau kepada siapapun yang mendapatkan botol tidak wajar untuk tidak mengkonsumsi air mineral di dalamnya dan segera menghubungi layanan di nomor telepon bebas pulsa. Pihak produsen air mineral ini pun memberikan tanggapan atau jawaban yang seragam untuk semua pertanyaan dari masyarakat, dari netizen terkait dengan video yang tengah viral. Mereka juga menambahkan di akun twitternya bahwa saat ini mereka tengah melakukan penelusuran. Selain menjawab pertanyaan-pertanyaan dari netizen, pihak Aqua juga memberikan pernyataan resmi melalui website Aqua yang diunggah pada Rabu pagi. Pihak Aqua memberikan jawaban atas masukan-masukan yang datang dari masyarakat terkait video tutup botol air mineral kemasan 330 ml ini. Nah dalam pernyataannya pihaknya mengaku atau pihak Aqua mengaku telah menindaklanjuti dengan melakukan penelusuran baik internal dan juga ke pasar. Pihaknya menyatakan Aqua dengan tutup botol standar aman untuk dikonsumsi. Dan air minum ini telah melalui uji klinis di laboratorium dan memenuhi standar nasional Indonesia atau yang kita kenal dengan SNI. Kita akan segera menghubungi yaitu Bapak Arief Mujahidin, Communications Director Danone Indonesia untuk mendapatkan klarifikasi terkait dengan video viral yang tengah beredar di masyarakat. Pak Arief, selamat malam Pak. Selamat malam Fanny. Iya, selamat malam Pak. Saya yakin Bapak juga sudah melihat viralnya video di beberapa media sosial dan juga mungkin banyak sekali masukan atau komplain-komplain dari masyarakat atau dari publik konsumen tentunya khususnya terkait dengan beredar video ini. Saya harus minta tanggapan atau klarifikasinya terlebih dahulu Pak dari pihak Aqua seperti apa? Baik, pertama kali tentu saja setiap informasi yang masuk ke kami itu akan kami hargai. Karena Aqua telah hadir 44 tahun dan juga mungkin masyarakat begitu cintanya dengan brand ini. Sehingga jika ada sesuatu maka reaksinya adalah segera ingin mencari informasinya. Nah kami sudah mengetahui adanya satu buah video yang tadi mungkin sudah dikeritakan. Dan saat ini kami sedang melakukan tentu saja penelusuran mengenai satu buah video tersebut. Namun kami yakinkan kepada masyarakat bahwa produk kami sampai saat ini tidak ada masalah. Jadi produk yang ada di pasar selama kemasannya bagus, produknya warnanya bening, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbau, maka aman untuk dikonsumsi. Karena kami menerapkan standar yang tadi disebutkan, standar produksi untuk kualitas yang sangat ketat. Dan saya yakin teman-teman di CNN pernah juga berkunjung ke salah satu pabrik kami di Ceherang dan melihat bagaimana produksi dari produk yang satu video tadi lakukan tapi di sana kelihatan banget kualitas kontrolnya. Begitu Mbak Fani. Oke Pak Arief saya harus lebih spesifik lagi Pak terkait dengan tadi Bapak juga sampaikan untuk kemasan yang bagus itu artinya seperti apa Pak? Definisi kemasan yang bagus. Kalau kita kan sekarang yang lagi viral kemudian yang menjadi pertanyaan, yang menjadi masalah adalah tutup kemasannya Pak ini berbeda dari apa yang sudah Aqua punya sebelumnya. Artinya itu tidak dikeluarkan secara resmi dari pihak Aqua? Yang tutupnya dapat dicungkil? Itu tidak ada produk kami yang kami sarankan untuk membukanya dengan mencungkil. Jadi sebagaimana produk ukuran lain, kita punya 1.500 liter, 600 liter, kemudian yang di gambar itu bagian dari 330 liter. Harusnya dilihat ada cara membukanya diputar. Dan pada saat diputar, produk yang masih bagus maka akan terdengar seperti krek-krek karena lengkap pembatas antara bagian tutup atas dan bawah. Kemudian di leher tutup botol itu, di botolnya di leher ada kode kadar luarta yang sama kodenya yang dengan ditutup botol bagian atas. Dan tentu saja seperti tadi diputupkan adalah warnanya bening, tidak berasa, tidak berbau. Dan tadi beberapa teman, juga beberapa media mengecek sendiri langsung beberapa tempat pembelian di Jakarta dan tidak menemukan seperti di gambar itu. Oke, berarti dengan apa yang dijelaskan di dalam video atau gambar yang tengah viral di masyarakat sekarang itu apa? Saya bisa bilang itu adalah gagal produksi dari Aqua atau mungkin ada sedikit permainan mungkin di luarnya atau seperti apa? Tentu saja kami tidak ingin berspekulasi. Yang paling utama buat kami adalah konsumen bisa terlindungi dan kami menjaga kualitas karena itulah yang membuat kami besar. Jadi satu buah video yang tadi kebetulan beredar itu tentu saja kami tidak tergesa-gesa untuk melakukan kesimpulan atau berspekulasi. Dan dari mulai video itu kami terima, tim kami internal maupun bekerja sama dengan distributor itu secara rutin itu mengecek kondisi produk-produk kami yang beredar di pasar. Dan kami setiap informasi yang kami terima dari konsumen itu kami tidak lanjuti. Dan juga di dalam kemasan kami itu ada nomor hotline yang toll free bisa dihubungi sekiranya konsumen ada pertanyaan apapun 24 jam. Oke, Pak Arief lebih dari 40 tahun artinya Aqua hadir memenuhi kebutuhan dari masyarakat Indonesia. Saya harus tanya apakah sebelumnya sudah pernah ada kejadian atau kasus yang hampir serupa atau mungkin apa ya, temuan-temuan black campaign yang pernah dialami oleh atau dihadapi oleh pihak Aqua atau Danone Indonesia? Kalau seperti yang tampak di video itu tidak pernah terjadi. Jadi kami itu produk kami dinikmati bertahun-tahun dan jumlahnya itu jutaan. Jadi di video itu ada beberapa botol yang seperti tadi saya bilang kita harus menelusuri lagi supaya tidak berspekulasi dan juga tidak tergesa-gesa untuk mengambil kesimpulan. Yang pasti tim kami di lapangan bekerja sama dengan distributor, kemudian hotline penjualan itu dengan senang hati menerima kalau konsumen merasa ada yang produk yang tidak standar atau tidak biasa. Silahkan kembalikan ke tempat penjualan dan akan ditukar dengan produk yang baru yang nantinya produk yang dikembalikan nanti akan menjadi masukan buat kami untuk diterliti lebih lanjut. Oke, Pak Arief sejauh ini penelusuran yang sudah dilakukan oleh Aqua atau Danone Indonesia sudah sejauh mana? Kami tim kami secara rutin mbak puluhan tahun melihat ke lapangan secara reguler dan untuk yang pertanyaan tadi ini mungkin karena saat ini mungkin zaman sosial media dan begitu tingginya reputasi mungkin ya kredibilitas atau kecintaan konsumen terhadap produk kami sehingga mereka segera untuk bertanya. Namun sejauh ini yang kami bisa sampaikan bahwa tidak ada hal yang luar biasa yang kami temukan di pasar ya tentang produk Aqua. Jadi silahkan konsumen selama kemasannya masih baik dan kondisi produknya masih baik, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbau. Pakai silahkan dikonsumsi dan kami selalu ya selama bertahun-tahun sehingga produk ini bisa sampai 44 tahun karena selalu mengutamakan kualitas. Oke, kita ngomong-ngomong soal kualitas Pak saya yakin pastinya juga setiap produk begitu punya atau melewati quality control, proses QC yang cukup baik khususnya juga pastinya Aqua sampai bisa bertahan lebih dari 40 tahun begitu mungkin juga bisa disampaikan Pak. Proses QC yang selama ini dilakukan atau apa ya kontrol yang dilakukan oleh Aqua dari hulu ke hilirnya selama ini seperti apa? Jadi kebetulan kalau saya ingat betul mungkin ada tim TNN pernah kami undang juga ke salah satu pabrik di Ceherang. Dan itu bisa dilihat mulai dari sumber air yang terlindungi, kemudian proses produksi yang sangat modern, kemudian terjaga mulai sumber hingga packaging, hingga sampai ke distribusi. Dan tugas produsen pada saat produk itu keluar dari pabrik hingga dinikmati oleh konsumen adalah memonitor, kemudian juga merespon jika ada masukan atau informasi yang disampaikan oleh konsumen. Termasuk yang kami lakukan tadi, jika memang konsumen ada yang merasa janggal dengan kemasan, silakan ke tempat penjualan untuk diganti dengan produk yang baru. Namun selama produk itu kemasannya masih tertutup baik, sekali lagi kemudian tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbau, maka itu aman untuk dikonsumsi. Oke, ini juga sekaligus mematahkan ya Pak, apa statement atau penjelasan dari Pak Arief bahwa ada juga mungkin suara-suara sumbang di luar sana yang mengatakan ada dugaan, ini hanya aku atau Danul mungkin cari sensasi, bukan itu? Oh tidak, tidak, tidak. Nanti malah disanggap pengalian isu. Kami tetap ya, tugas kami adalah memproduksi barang yang bagus, produk AMDK yang bagus, yang dinikmati oleh konsumen Indonesia, ini merek yang lahir di Indonesia, 44 tahun dinikmati konsumen Indonesia, dan kami akan tetap lakukan yang terbaik untuk konsumen Indonesia, mulai dari produksi hingga distribusi, sehingga proposisi produk sebagai air minum yang sehat itu bisa ikut membantu menyehatkan bangsa Indonesia. Oke, baik, terima kasih Pak Arief Mujahidin, Communication Director, Danon Indonesia. Terima kasih Pak sudah bergabung dengan Connected malam hari ini.